Anjing ini sedang menyelamatkan seseorang. Ia membawa seorang anak laki-laki yang tenggelam ke pinggiran sungai. Mendengar bahwa jantung si anak masih berdetak lemah. Ia membuka baju si anak dengan mulutnya, lalu menekan naikkan dadanya. Sayang, tenaganya tidak cukup. Anjing itu pun bergegas lari naik ke atas jembatan kayu. Kemudian lompat setinggi mungkin. Si bocah berhasil diselamatkan. Anjing yang bernama Xiaohuang itu tahu bahwa badan si anak sangat lemah. Ia pun menangkap seekor ikan dari dalam sungai. Anak itu sangat berterima kasih padanya. Ia menengok ke bawah, mencari tahu jenis kelamin si anjing. Hmm, cocok dijadikan saudara laki-laki. Setelah itu, Xiaohuang pun dipelihara si anak itu. Anjing itu sangat cerdas. Dengan melihat saja, ia sudah bisa belajar menaiki skateboard. Membuat sepasang suami istri tua yang ada di jalan berdecak kagum. Ia juga adalah seekor anjing yang mengerti budaya. Suka membaca majalah. Tak hanya itu, ia juga jago bermain game. Anjing paling keren yang ada di dalam ruang bermain. Ketika si anak ingin membuat tugas, Xiaohuang bersimpu, menjadikan badannya sebagai meja. Ketika si anak sedang memancing, ia dengan tenang duduk di sebelahnya sambil mendengarkan musik. Namun hubungan mereka tidak selalu baik. Ada kalanya Xiaohuang menjadi nakal. Sengaja bersembunyi agar si anak mencari-cari dirinya. Si anak semakin panik. Nada bicaranya sedikit meninggi. Xiaohuang sadar ia salah. Suatu hari, karena ayah si anak dipindah tugaskan. Satu keluarga pun bersiap-siap untuk pergi. Tapi Xiaohuang ketiduran. Tapi Xiaohuang ketiduran. Kemarin malam, ia berkencan dengan anjing Teddy milik tetangga. Ia telah menyiapkan setangkai bunga dan sampahnya. Lalu mengajak si anjing Teddy kecil untuk menghampiri rumahnya yang ada di halaman belakang. Besoknya, ia terbangun dan sadar. Majikannya sudah pergi naik mobil meninggalkan rumah. Ia berlari dan mengejar. Hingga keluar kota. Tapi tetap saja tidak terkejar. Sembari menatap mobil yang kian melaju kian menjauh itu. Xiaohuang dengan lelahnya berdiri menunggu mereka kembali. Ia pun menunggu hingga siang hari. Sehingga membuat jalanan menjadi macet. Ketika seorang polisi menghampirinya, Ia mencium bau bir yang sangat menyengat. Ia pun menggambar sebuah garis di atas jalan. Ingin tahu apakan Xiaohuang dapat berjalan melewati garis itu. Untuk membuktikan bahwa dirinya sepenuhnya sadar. Xiaohuang berdiri dan berjalan mendekati polisi itu. Tapi si polisi masih saja memberinya surat tilang. Setelah beristirahat, Ia melanjutkan pencariannya dengan mengikuti sepanjang jalur. Akhirnya, Ia mencium bau yang tidak asing di sebuah tiang. Rupanya si anak takut Xiaohuang terlantarkan. Di sepanjang jalan yang ia telusuri. Dan juga tempat-tempat makan. Ia meninggalkan jejak aroma tubuhnya. Xiaohuang melalui aroma itu terus mencari dari pagi hingga malam. Ditambah lagi tidak adanya air dan makanan. Xiaohuang pun mulai berhalusinasi. Dan akhirnya jatuh pingsan di pinggiran jalan. Saat itu lewatlah seorang lalu membawanya pulang. Tapi setelah tiba di rumah pria itu. Ia sadar bahwa pria itu adalah seorang penjual anjing. Khususnya anjing yang terlantar di pinggir jalan. Yang kemudian ia buat menjadi sosis anjing lalu disajikan di restoran. Penjual anjing itu mengunci Xiaohuang di dalam sebuah kandang. Anjing lainnya pun penasaran. Lalu bersama-sama mengeluarkan cermin yang berbeda-beda. Ingin melihat rupa si anjing malang itu. Tapi Xiaohuang tidak sudi diperlakukan seperti ini. Dia ingin kabur dari sana. Kemudian mulai menggali-gali. Sedangkan temannya yang lain menyaksikannya melalui cermin. Menyadari bahwa ada tanda-tanda seseorang akan datang. Xiaohuang segera menutupi lubang yang ia buat dengan sehelai kain. Setelah si penjual anjing pergi. Ia pun bergegas melarikan diri dari lubang yang telah ia gali. Kemudian membuka kandang-kandang anjing lainnya. Membawa kabur semua anjing yang ada. Si penjual anjing mendengar ada suara gonggongan dari luar. Setibanya di luar ia tercengang. Lalu dikelilingi oleh sekumpulan anjing. Para anjing itu pun meletakkan si penjual daging di sebuah kandang dan kemudian membawanya. Xiaohuang memegang kemudi di depan mobil. Dan yang lainnya mendorong sekuat tenaga dari belakang. Setelah mesin berhasil dinyalakan, Xiaohuang bergegas lompat turun dari mobil. Membawa sepasang suami istri itu hingga menabrak rumah di depannya. Idenya yang brilian dan otaknya yang dapat berpikir cepat. Membuatnya disanjung oleh anjing lain. Dan mereka pun mengejar Xiaohuang. Namun setelah tiba di persimpangan, Xiaohuang menghentikan langkahnya. Ia sadar bahwa ia harus mencari keberadaan majikannya. Ia pun berpamitan dengan anjing lainnya. Tentu saja mereka tidak rela melihat Xiaohuang harus pergi. Selamat tinggal. Malam hari pun tiba, Xiaohuang yang seharian tidak makan. Pun mengais tempat sampah mencari makan. Tiba-tiba, ia ditangkap oleh dua orang pria tak dikenal. Di mobil tergeletak dua buah pistol. Xiaohuang sadar kedua pria itu berbahaya. Benar saja, mereka menculik beberapa orang lalu menyekapnya di dalam WC. Xiaohuang bermaksud untuk menyelamatkan mereka. Saat tengah malam tiba, mumpung si penculik tengah tertidur. Ia mengendap keluar dari jendela. Lari menuju telepon umum untuk melapor ke polisi. Seorang polisi wanita pun menjawab panggilannya. Mendengar bahwa ia sedang berbicara dengan sekor anjing yang terus menggonggong. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kemudian ia memanggil seorang pria yang merupakan rekan kerjanya. Xiaohuang memberi sisyarat dengan menekan nekan tombol telepon. Mereka pun segera mendengar sandi morse yang Xiaohuang berikan. Si wanita pun mengambil kertas dan bolpen lalu mulai menerjemahkannya. Dan akhirnya mengetahui letak but telepon itu. Kemudian, Xiaohuang kembali ke atas mobil lalu melepaskan para tahanan. Ini membuat si penculik terbangun. Xiaohuang membiarkan agar si anak perempuan pergi dahulu. Sedangkan ia mulai bertarung dengan sang penculik. Namun tak kunjung berhasil, sehingga ia mengangkat tangan dan menyerah. Saat itu juga, sekumpulan polisi datang tepat waktu lalu mengepung si penculik. Mengetahui hal itu, si penculik kabur. Lalu mengarahkan pistolnya ke kepala Xiaohuang untuk mengancam polisi. Setelah memastikan bahwa di dalam mobil tidak ada tahanan lagi dan hanya tersisa seekor anjing. Mereka langsung memberi tembakan. Beruntung si penculik menyerah ketakutan. Lalu polisi berhasil menangkap mereka. Aksi heroik Xiaohuang mulai tersiar di berbagai media. Dia dipelihara dengan baik oleh keluarga itu. Tapi suatu hari, Xiaohuang menerima surat panggilan dari pengadilan. Ternyata kedua penculik itu melakukan serangan balasan. Mengatakan bahwa Xiaohuang adalah pelaku sebenarnya. Dan mengundang seorang pengacara untuk menghadapinya di pengadilan. Si pengacara mulai berargumen dengan menjengkelkan. Berkata bahwa di tempat perkara terdapat kotoran dan sidik jari Xiaohuang. Menuduh bahwa Xiaohuanglah yang menculik keluarga ini. Dan kemudian menyalahkan kedua penculik tersebut. Mendengar tuduhan palsu yang memalukan itu. Xiaohuang tidak tahu bagaimana harus menjelaskan, sehingga hanya bisa menyerah. Akhirnya, Xiaohuang dipenjara tiga tahun. Temannya di sana adalah seorang pria berkacamata. Setelah meilhat sekeliling, Xiaohuang menemukan kesempatan. Ia kembali menggali. Ia menggali di pojokan tembok. Sedangkan si pria berkacamata mengawasi di depan pintu penjara. Saat tengah malam, semuanya sudah siap. Xiaohuang bersama pria berkacamata itu keluar melalui lubang. Setelah melihat kesekeliling dan tidak ada polisi yang sedang berpatroli. Xiaohuang pun keluar dari lubang. Pria berkacamata itu membungkukan badannya dan menyuruh Xiaohuang melompati dinding. Lalu melempar tali keluar dinding. Xiaohuang dengan sekuat tenaga menarik tali itu. Menarik si pria berkacamata keluar. Akhirnya mereka bebas dari penjara. Setelah saling berpamitan, Xiaohuang lanjut mencari majikannya. Dia mencium-cium aroma yang ada sehingga akhirnya menemukan rumah majikannya. Melihat si anak muncul di hadapannya. Xiaohuang dengan semangat berlari ke arahnya. Tapi ia tiba-tiba menyadari. Si anak sudah mempunyai anjing yang baru. Xiaohuang sadar dirinya sudah tidak penting lagi. Jadi, dengan sakit hati pergi dari tempat itu. Xiaohuang tak memiliki rumah lagi. Dirinya hanya bisa berjalan di tengah lalu lalang mobil. Dia sangat lapar. Ia pergi ke sebuah restoran lalu memohon orang di sana agar memberinya makan. Tapi tidak ada yang mempedulikannya. Xiaohuang kembali mengais tempat sampah mencari makan. Tiba-tiba sekor koki menyadari keberadaan Xiaohuang lalu membawanya ke belakang dapur. Menyuruhnya membersihkan piring. Bagi Xiaohuang, sedikit sisa makanan di atas piring dapat mengobati rasa laparnya. Beberapa jam kemudian, semua piring di dapur telah dicuci bersih. Setelah absen pulang kerja, ia pun pergi. Tak disangka, baru saja meninggalkan dapur, lehernya diikat oleh dua orang pria. Yang ternyata adalah dua orang penculik yang pernah memfitnahnya. Di saat itu juga si anak muncul tiba-tiba. Ia memegayu sepeda dengan tenaganya lalu menabrak kedua penculik itu. Sembari terus menganggu si penculik. Si anak berteriak agar Xiaohuang cepat kabur. Akhirnya, si anak ditangkap oleh penculik itu dan mengurungnya di sebuah gudang. Xiaohuang tidak meninggalkan si anak begitu saja. Ia mulai bertarung lagi dengan si penculik. Kedua penculik itu pun sangat terpancing amarahnya. Lalu mengikat Xiaohuang pada sebuah tiang bersama si anak. Setelah mengatur bom waktu, mereka akan hancur meledak berkeping-keping ketika waktunya tiba. Penculik itu pergi sembari membuang puntung rokok di tengah puing-puing. Tak lama kemudian, mulai tersulut api di sekitar sana. Xiaohuang berusaha keras mencabut tali yang mengikatnya. Ia menggigit tali yang mengikat tubuh si anak. Ingin melepaskan dan menyelamatkan bocah itu. Tapi api semakin ganas. Mereka pun terperangkap hingga sesak bernapas. Si anak melihat ada tombol pemadan api di tembok. Dia meminta agar Xiaohuang menekan tombol itu. Tapi Xiaohuang melihat api yang besar di hadapannya. Menjadi takut lalu berjalan mundur. Karena saat kecil, Xiaohuang pernah mengalami kebakaran hebat. Ibunya mati terbakar di sana. Baginya, api adalah bayangan yang selalu menghantui jiwanya. Tapi Xiaohuang melihat anak itu jatuh pingsan. Dia sadar bahwa dia harus pergi menekan tombol itu. Atau tidak sang anak akan mati terbakar. Ia pun tanpa ragu. Mengambil ancang-ancang lalu melompat dan menekan tombol itu. Setibanya di lokasi, pemadam kebakaran langsung menyelamatkan si anak. Si anak memberi tahu kepada petugas pemadam. Di sampingnya masih ada sebuah kotak yang terpasang sebuah bom. Petugas pemadam mendorong kotak itu. Dan kemudian Xiaohuang menemukan bomnya. Menggigit bom itu lalu membawanya kabur keluar. Tidak lari begitu jauh. Bom itu pun meledak. Si anak sangat tidak percaya. Xiaohuang pergi meninggalkannya begitu saja. Ia terkejut dan kemudian jatuh pingsan. Setelah terdasar, dokter membawanya ke ruang perawatan. Di sana terdapat sekumpulan orang. Dan semuanya adalah orang yang pernah ditolong oleh Xiaohuang. Dokter dengan perlahan membuka gorden. Dan ternyata itu adalah Xiaohuang. Xiaohuang terbaring dengan kedua tangannya yang terluka. Tapi beruntungnya ia tidak mati. Xiaohuang juga senang dapat bertemu dengan orang yang merawatnya dan yang selama ini ia bantu. Jika kamu juga memiliki seekor anjing. Rawatlah ia sebaik mungkin. Karena ia adalah teman hidupmu yang paling setia.